Oke, hari ini kita akan makan sushi di salah satu sushi yang terkenal, murah, di Jepang. Salah satunya adalah sushi-ro. Sebelum kita memesan makanan, baiknya kita cek dulu beberapa hal yang penting. Di sini tersedia informasi mengenai komposisi dari masing-masing menu yang akan kita pesan, tapi dalam bahasa Jepang. Jadi kita akan mengetahui komposisi makanan apa saja yang akan kita makan. Termasuk makanan yang mengandung babi, pilatin, alkohol, dan sebagainya. Terus untuk sekali order biasanya maksimal 5 pisis. Kita juga jangan lupa untuk cek soyu yang akan kita makan. Kaitan sushi atau biasa dikenal dengan sushi berputar. Menjadi pilihan bagi keluarga untuk makan bersama dan di jam-jam tertentu biasanya rame. Biasanya ada dua tipe tempat, yang pertama yang sendiri, yang bar, yang kedua yang berputar seperti ini. Dan di sini satu tipe saja. Ini beberapa macam makanan yang kita pesan. Ada natto, ada jagung. Bagi kalian yang mesen natto, sebaiknya pikir-pikir dulu karena makanannya, baunya seperti kosaki busuk. Dan itu menurunkan selera makan. Dan terakhir saatnya kita berhitung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat menonton video ini.